Selamat malam pemirsa, senang sekali Warta Ungi kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Damar Nurani, kita jelang Warta Ungi selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Jilacap berhasil membekuk pencuri kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di wilayah kecamatan Kroya. Karena sempat melarikan diri dan melakukan perlawanan saat ditangkap, petugas beri hadiah timah panas pada salah satu kakinya. Dari tangan tersangka diamankan dua unit kendaraan roda dua. Tersangka DN, 28 tahun warga desa Bajing, kecamatan Kroya, digelandang ke Mapol Resjilacap menggunakan kursi roda. Lantaran salah satu kakinya mendapat hadiah timah panas dari petugas karena melawan dan hendak melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Tersangka DN diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di beberapa titik lokasi kecamatan Kroya dan sekitarnya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti dua unit kendaraan roda dua. Salah satu korban asal Kroya mengatakan bahwa motor miliknya yang diparkir di halaman rumah hilang saat korban keluar rumah, sedangkan kunci berada di atas meja berada di dalam rumah. Di rumah, di depan teras, siang jam 11. Emang kuncinya yang teras? Enggak, kuncinya ini di meja, cuma kayaknya dia masuk. Saya full abis ngejemput anak sekolah, motor diparkir di teras, tinggal sebentar kayaknya ini yang ngambil ini ngeliat aku jalan keluar, jalan kaki sih aku naik beca. Mau ke banknya naik beca. Kepala Satuan Reskrim Polres Cilacap, AKP Ongkoseno Grandiaso Sukahar mengatakan, modus yang dilakukan tersangka dalam menjalankan aksinya dengan cara mengamati motor yang akan dijadikan target di tempat parkir umum maupun di halaman rumah, terutama pada kendaraan yang kuncinya masih menggantung. Motor hasil kejahatan tersebut dijual oleh tersangka dengan harga kisaran 2 juta rupiah. Tersangka menjalankan aksinya seorang diri. Untuk meminimalisir terjadinya pencurian, pedugas menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan waspada jika meninggalkan kendaraan di tempat umum maupun di luar rumah. Dari tangan pelaku kita amankan 2 unit sepeda motor. Dua-duanya dicuri di wilayah Kroyah dengan cara pelaku ini mengincar motor-motor yang baru saja terparkir dan kemudian pengemudinya ini lupa untuk mencabut kuncinya. Di mana saja? Kroyah sama silasap. Kroyah sama silasap. Lima-limanya itu? Iya. Di rumah. Di pasar apa? Di supermarket apa? Di rumah. Cara ngambilnya gimana? Ada kuncinya di motor. Biasanya dijual berapa? Ya nggak mesti. Berapa biasanya? Paling 2 juta. 2 juta. 2 juta berapa? Makan sama bau. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KWP tentang pencurian. Terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Cilacap, Ule Lasmi, Sateli TV, Mewartakan. Terancam kurungan di atas perbuatannya tersangka. Terancam kurungan di atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KWP. Terancam kurungan di atas perbuatannya tersangka di atas perbuatan penjara. Terima kasih.